Intro Berjumpa lagi dengan saya Tani Angdraini dalam program heboh banget, pasti heboh! Demo anarkis yang terjadi di Mapolda, Jawa Barat menyebabkan kerusakan di berbagai fasilitas. Satu di antaranya patung maung lodaya yang ditunggangi peserta aksi. Kini penunggang maung lodaya tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Dikutip dari kompas.com, penunggang tersebut merupakan satu dari 11 tersangka yang sudah ditetapkan polisi. Kepala Bidang Humas Polda, Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, 11 tersangka ini dibagi 2, yakni 7 tersangka merupakan pimpinan Ormas, sementara 4 lainnya terlibat merusak pagar. Diketahui penunggang patung maung lodaya ini berinisial JJ dan terbukti merusak pagar Mapolda, Jawa Barat saat demo pada Kamis 27 Januari. JJ dikenakan pasal 170 KUHP, 160 KUHP, dan 406 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Para tersangka kini juga telah ditahan. Diberitakan sebelumnya, aksi anggota Ormas ini dilatar belakangi ketidakpuasan terhadap penanganan kasus pembunuhan di Karawang pada November 2021 lalu. Namun aksi demo ini diwarnai kericuhan oleh anggota Ormas yang saling dorong dengan anggota yang menjaga pintu masuk Mapolda, Jawa Barat. Instagram, Facebook, dan Youtube Banjarmasinpost News Video. See ya!